Intro Bab 1561, Ciptakan Makhluk Dupa Nama, Sistem Pelatihan Satu Klik Jutaan Instan Penulis Chat Plus Mematikan Mengatur Ulang Bahkan Pembulu Darah Naga Yang Sangat Kecil Pun Memiliki Luas Permukaan Yang Lebih Besar Daripada Bintang-Bintang Biru Void Dragon Veinhaven adalah Dunia Dupa Ini bukan sekadar tempat untuk menyimpan Dupa, tetapi dunia tempat makhluk-makhluk itu berada Dan makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk Dupa, seperti jiwa yang mati di cermin, roh suci Swan Ho Mereka bertahan hidup di dunia ini, dan mereka juga akan memiliki pikiran-pikiran emosional dan membentuk Dupa Ketika mencapai tingkat tertentu, ia akan mandiri dalam hal Dupa, dan kemudian secara bertahap berkembang dan tumbuh Bahkan jika Anda tidak menyerap Dupa dari dunia luar, dunia Dupa yang unik ini akan menjadi semakin kuat Bahkan pada akhirnya, monster-monster kuat yang tak terhitung jumlahnya akan dipadatkan dengan Dupa yang tak ada habisnya Tentu saja, kecepatannya secara alami akan menjadi berkali-kali lebih lambat Karena itu, kita masih harus menyerap kekuatan Dupa, terutama sekarang karena ini adalah tahap awal Dupa sangat diperlukan Sulang mengerang, tatapannya beralih ke Loyou Jing, Jalan Dupa, Yin Meskipun dia berhati-hati dan tidak berani mencemari Dupa, kemampuannya untuk mengendalikan Jalan Dupa telah mencapai batasnya Pada saat ini, dengan kerja sama Xiaoluo dan dorongan dari Jalan Dupa, Dupa yang ada di cermin tiba-tiba mengalir keluar terus-menerus Dupa warna-warni ini baru saja muncul di dunia pengasingan, ada kecenderungan untuk menghilang Namun sebelum menghilang, akan ada urat naga yang keluar dan menelan semuanya Tidak lama, semua aspirasi Dupa di cermin dikumpulkan oleh Sulang ke alam surga nadi naga Void Dengan pikiran Sulang, semua urat naga di sekitarnya disembunyikan dan semuanya kembali normal Segera setelah itu, dia sekali lagi mengirim inkarnasi klon untuk memasuki surga urat naga Void Gumpalan Dupa warna-warni berhembus di dunia yang penuh dengan urat naga, dan langsung bergabung ke dalam urat naga dan menghilang Sulang tidak mempedulikannya, karena dia tahu bahwa aspirasi Dupa itu tidak menghilang, tetapi disimpan di urat naga Selanjutnya, adalah menciptakan makhluk Dupa, ekspresi Sulang acu-ta'acu, dan dengan lambayan tangannya Jiwa seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruang penyimpanan Jiwa-jiwa ini memiliki segalanya dari yang rendah hingga yang tinggi Semuanya adalah jiwa para pejuang yang pernah dipanen Sulang dengan memenggal kepala musuh Dan jiwa-jiwa para pejuang yang dilepaskan ini pada dasarnya adalah jiwa-jiwa yang tidak lagi tersedia pada tahap ini Di antara mereka, jiwa Wusheng adalah yang paling banyak, yang sebagian besar terbunuh dalam Star Wars Yang kedua adalah jiwa di bawah Wusheng, jiwa Wuxian, dan jiwa Kaisar Wu, serta jiwa Kaisar Agung Berikutnya, Sulang membuka pintu masuk alam surga Vena Naga Void dan mengumpulkan semua jiwa para prajurit ini Satu persatu, jiwa memasuki kekosongan urat naga dan mendarat di urat naga Ketika mereka menyentuh permukaan urat naga, ada semburan dupa dan kekuatan keinginan muncul dan menyatu ke dalam tubuh mereka Dalam waktu singkat, jiwa prajurit kosong ini bergabung dengan kekuatan aspirasi dupa yang membawa banyak pikiran dan emosi Dan mulai membentuk kesadaran Hanya, mereka awalnya kosong, dan setelah menyatukan aspirasi mereka, mereka setara dengan jiwa yang sepenuhnya terkikis oleh aspirasi dupa Untungnya, aspirasi dupa ini berasal dari individu yang kuat, dan sebagian besar dari mereka telah menjalani penyaringan awal Kecuali Kaisar Wu yang berspesialisasi dalam menggunakan dupa jahat dan negatif, orang kuat lainnya mengumpulkan lebih Banyak dupa positif Oleh karena itu, meskipun roh para prajurit ini yang bergabung dengan aspirasi dupa berada dalam kekacauan Namun, hanya sedikit orang yang jatuh ke dalam distorsi, kegilaan, dan histeria Dan jiwa-jiwa prajurit gila ini segera memulai pembantaian Satu persatu, jiwa para prajurit mati di tangan mereka, ditelan oleh mereka Namun, jiwa prajurit yang mati tidak benar-benar mati, tetapi bergabung kembali ke dalam urat nadinaga Dan secara bertahap berubah menjadi makhluk dupa yang benar-benar baru Yang benar-benar baru itu berbeda karena aspirasi dupa yang berbeda Beberapa masih memiliki kebaikan di mayoritas, sementara yang lain menjadi jahat dan bergabung dengan kubu pembunuh Tentu saja, makhluk dupa di kubu yang baik juga menyerap dupa seperti keberanian, keuletan, dan keadilan Dengan semangat perlawanan yang kuat, mereka bertarung dengan makhluk dupa yang jahat Seluruh dunia mulai dipenuhi dengan pembunuhan, dan pikiran makhluk dupa sebagian besar negatif Jika keadaan terus seperti ini, seluruh dunia urat nadinaga yang hampa pasti akan menjadi dunia yang didominasi oleh emosi negatif Dan ini juga merupakan cara yang paling bebas khawatir untuk menumbuhkan kekosongan urat nadinaga Selain itu, sebagian besar senjata dupa yang diciptakan adalah jahat, membunuh, kotor, dan korosif dengan daya mematikan yang besar Namun, melihat dunia yang penuh dengan pembunuhan, sulang berpikir keras dengan cara ini Void Dragon Vein Heaven Realm dibiarkan berkembang sendiri, menciptakan senjata seperti pedang dupa jahat Atau memilih sifat kuat yang tak terbayangkan untuk menciptakan senjata dengan sifat khusus Jika Anda memilih yang pertama, Anda tidak perlu terlalu khawatir, teruslah memberikan dupa dan aspirasi Jika yang terakhir, maka nada tertentu harus diletakkan untuk seluruh dunia Kemudian perlahan-lahan membimbingnya, dan itu membutuhkan waktu dan usaha yang tak terhitung jumlahnya Tentu saja, dengan karakteristik maha kuasa dari keinginan dupa Anda dapat memilih arah manapun untuk mengolah surga urat naga hampa dan senjata dupa terakhir benar-benar mengerikan Dalam hal serangan, saya memiliki pedang yutian sebagai pemain utama, dan hati sama sekali tidak memiliki keunggulan sebagai pelengkap Itu sudah cukup Dalam hal pertahanan, langkah selanjutnya adalah meningkatkan perisai langit bersisi delapan, dan ada juga bantuan dari dinding penolak langit Dalam hal bantuan, ada berbagai senjata seperti cermin loyou, pedang cerah, dan metode rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak banyak permintaan Sulang berpikir dalam hati, dan akhirnya mengambil keputusan, kalau begitu, buatlah senjata yang sifatnya khusus Segera setelah itu, senjata seperti apa yang akan dibuat menjadi pertanyaan lain Dalam hal imajinasi, Anda masih harus mengagumkan oleh para penulis daring di Bluestars di masa lalu Oh oh oh, ya, ada yang membuat komik, dan pembacanya juga sangat kuat, selalu memikirkan hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh penulis Sulang menyentuh dagunya, sambil berpikir, sayangnya sekarang saya tidak dapat meminta bantuan di luar lapangan, ah, saya hanya dapat memikirkannya sendiri Dengan ekspresi bingung, Sulang pertama-tama mulai mengingat animasi yang telah dilihatnya di kehidupan sebelumnya dan senjata yang muncul dalam animasi tersebut Pisau zanpai yang mengagumkan itu Pedang sumpah kemenangan di alam semesta bulan Pedang sepuluh tinju di Hokage, dan cermin setinggi delapan kaki Gigi besi patah yang digunakan oleh iblis, dan gigi asli saudaranya, Chong Yunya milik ayahnya Jenis Jinghua Sui Wei, yang memiliki kemampuan hipnotis lengkap dan dapat sepenuhnya mengendalikan kelima indera tangan Satu pukulan membunuh, tidak peduli seberapa kuat kamu, luka kecil akan membuatmu mati perlahan, Chun Yu Atau di alam semesta Marvel, sarung tangan tak terbatas yang dapat menghancurkan dunia dengan menjentikkan jarimu Lalu ada harta spiritual di dunia prasejarah, kapak pembuka dewa, trate hijau kacau, jam kacau, manik-manik kacau, cakram diok keberuntungan, pohon tujuh harta karun yang menakjubkan Terlihat berisik, banyak sekali, bagaimana cara memilihnya Petik dua titik 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 petik dua, semakin sulang berpikir, semakin terjeratlah dia Dalam hatinya, dia menginginkan semuanya, tetapi kenyataan tidak mengizinkannya Kemudian, sulang harus menyingkirkannya satu per satu Yang pertama adalah bahwa itu tidak banyak berguna atau sifatnya mirip dengan senjata saat ini Misalnya, Chun Yu kemampuannya mirip dengan pedang yutian Dan tidak sekuat pedang yutian Kedua, terlalu sulit untuk dikultivasikan, seperti kapak dewa, chaos kinglian, dan infinitenakles Akhirnya, gambar sebuah item telah tertanam dalam pikiran sulang kibao miau shu Bunga cermin dan bulan air, sulang sangat menyukainya Tetapi kesulitan pembuatannya relatif lebih besar daripada kibao miau shu Jadi dia meletakkannya di belakang Jika tujuh pohon harta karun dibudidayakan di masa depan Mereka mungkin dapat membuat bunga cermin dan bulan air Lebih dekat ke rumah, tujuh pohon harta karun adalah harta karun utama bagi guru semu Yang memiliki kekuatan yang mengerikan dari segalanya Bahkan penguasa sekte surgawi telah dikalahkan dua kali berturut-turut oleh para guru semu Sulang menghargai pohon tujuh harta karun justru karena fiturnya yang serba bisa Ia dapat langsung menjarah senjata musuh dan itu benar-benar plug-in yang sangat abnormal Di tempat pengasingan ini, reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya Ada banyak senjata ajaib yang beredar Bahkan di perbatasan Desolation Timur, ada tiga prajurit tak bertuhan Lentera Ruyi Tertinggi, Pedang Cerah, dan Sarang Bulan Ini bisa dilihat di tanah terpencil, di mana ada lebih banyak monster tua Pasti ada harta yang lebih kuat Selama pohon tujuh harta karun diciptakan Para prajurit yang mengandalkan senjata mereka tidak akan memiliki dukungan di depan sulang Kuncinya adalah dapat menyembunyikan senjata dan harta yang tak terhitung jumlahnya Dekomposisi langsung dari senjata dan harta ini adalah bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya Yang dapat digunakan untuk meningkatkan senjata seperti pedang yutian Atau untuk memperkuatnya Pohon tujuh harta karun adalah harta karun spiritual yang disempurnakan lusa Tidak sulit untuk dibudidayakan, tetapi karakteristiknya sangat menakutkan Dapat dikatakan sebagai harta karun yang paling hemat biaya Itu saja, keluarkan pohon tujuh harta karun Jadi, bagaimana kita harus membimbing alam surgawi Nadi Naga Voit untuk berkembang ke arah Kibao Myosu? Sulang merenung lagi Kemampuan inti Kibao Myosu adalah perampasan dan penjarahan Voit Dragon Vein Heaven Realm pertama-tama harus memiliki nada seperti itu, terutama penjarahan Makhluk-makhluk di dalamnya perlu berpikir untuk menjara orang lain sepanjang waktu Dan mengambil tindakan, sehingga membentuk aspirasi dupa yang tak terhitung jumlahnya tentang perampasan Selain itu, makhluk-makhluk di dalamnya juga harus membentuk konsep bahwa musuh tidak dapat mempertahankan diri dari perilaku predator Konsep ini perlu diukir dalam-dalam ke dalam jiwa makhluk-makhluk dupa yang tak terhitung jumlahnya Dan aspirasi dupa yang mereka hasilkan akan memiliki karakteristik mengabaikan pertahanan Predasi pada dasarnya negatif Ini sejalan dengan arah umum perkembangan Voit Dragon Vein Heaven Realm saat ini Tetapi itu dapat menghemat banyak tenaga saya Petik 2 titik 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 petik 2 Sudut mulut sulang berkedut Dan pikirannya bergerak Dan ada perubahan tiba-tiba di surga Voit Dragon Vein Saya melihat Dragon Vein Earth di seluruh dunia tiba-tiba berubah warna Tanah berwarna-warni yang asli berubah langsung menjadi hitam Dan semua aspirasi dupa positif diserap oleh bola di intinya Mereka yang tetap berada di luar untuk beredar semuanya adalah dupa negatif Semua makhluk di seluruh dunia dilemparkan ke dalam haus darah yang gila Satu persatu, makhluk dupa terus membunuh yang lain atau terbunuh Dan kemudian sekali lagi menyerap dupa dari kapal naga dan ingin dilahirkan kembali Namun, adegan pembunuhan gila itu tidak berlangsung lama Karena aspirasi dupa negatif itu, beberapa dari mereka mulai dicegat oleh inti urat naga Pembunuhan murni pertama-tama dicegat sepenuhnya Dan dupa negatif yang tersisa juga dicegat satu demi satu Sampai inti urat naga mencapai batasnya, dupa di dunia tidak dapat lagi dicegat dan dimurnikan Namun saat ini, tanah hitam berangsur-angsur berubah menjadi putih ke abu-abuan Tidak banyak dupa di dunia kecuali penjarahan Sifat dupa dan kekuatan keinginan yang meresap antara langit dan bumi lebih dekat dengan keadaan yang diharapkan sulang Ketika siklus hidup dan mati dupa di seluruh dunia berulang kali, jenis dupa yang tersisa akan semakin berkurang Makhluk dupa secara bertahap berhenti membunuh target lain, tetapi terus menyerang dan menjarah kekuatan dupa target lain Saat makhluk dupa ini menjadi lebih kuat, aspirasi dupa yang mereka hasilkan menjadi lebih murni, semuanya tentang menjarah Saya percaya bahwa seiring berjalannya waktu, hanya akan ada kekuatan dupa dengan karakteristik predator di dunia ini Selanjutnya, konsep musuh tidak dapat bertahan akan terbentuk Itu berakar dalam di hati setiap makhluk dupa, dan itu telah menjadi aturan dunia ini Petik 2 titik 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 petik 2, sulang berpikir tentang apa yang harus dilakukan, dia sudah punya petunjuk Pengiriman klon, klon baying, Minggu Wang Wanji Dalam sekejap, avatar dikirim oleh sulang ke dunia urat naga hampa, dan kemudian berubah menjadi sejumlah besar avatar Menampilkan cahaya alam semesta, menerangi seluruh dunia urat naga hampa Makhluk dupa ini pada dasarnya rapuh dan sangat tidak stabil, dan dengan cepat ditundukkan Segera setelah itu, klon mulai menanamkan dalam diri mereka gagasan bahwa musuh tidak dapat bertahan Secara konkret, itu adalah untuk menipu semua makhluk dupa Dunia tempat mereka tinggal diubah oleh yang paling berharga, cabang-cabang berwarna-warni dari pohon tujuh harta karun Semua makhluk adalah keturunan dari pohon tujuh harta karun, memiliki kemampuan untuk menjara orang lain sesuka mereka, dan musuh tidak dapat bertahan dan hanya dapat dibantai Musuh tidak mampu bertahan, yang jelas sangat luar biasa Namun makhluk-makhluk dupa yang ditundukkan itu tetap patuh, dengan paksa meyakinkan diri mereka sendiri akan pandangan ini Pada awalnya, hanya sebagian dari mereka yang mempercayai pandangan ini, dan tidak dengan tulus Agar makhluk-makhluk dupa itu mempercayai pandangan ini dari hati Avatar Sulang juga menggunakan teknik pengumpulan dan pemisahan jiwa, untuk membelah menjadi jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya Kemudian gunakan jiwa-jiwa ini untuk menjadi makhluk-makhluk dupa dan bertindaklah dengan makhluk-makhluk dupa yang sebenarnya aku melihat tanah yang terbentuk oleh urat nadinaga Satu makhluk dupa menjadi gila untuk meraih aspirasi makhluk dupa lainnya Akibatnya, lawan memberontak dengan panik, tetapi itu tidak membantu Makhluk dupa yang menembak dan menyambar dengan mudah meraih banyak aspirasi, dan seluruh orang itu tercengang Kemudian, sebuah kalimat muncul di benaknya Aku adalah keturunan Kibao Miao Shu, aku dapat merebut barang milik orang lain, tetapi Orang lain tidak dapat mempertahankannya Itu benar, orang lain benar-benar tidak dapat mempertahankannya Aku adalah keturunan Kibao Miao Shu Pohon tujuh harta karun yang agung ada di atas Kecuali yang mulia Langdi, kau adalah eksistensiku yang paling meyakinkan Makhluk ini percaya pada identitas dan kemampuannya dari hati Segera setelah itu, dia terus mengambil tindakan Setelah mencoba berulang kali, musuh tidak dapat bertahan Adegan ini juga muncul pada makhluk dupa lainnya Lambat laun, semakin banyak makhluk dupa yang percaya pada konsep itu dengan tulus Jika ada lebih banyak orang yang percaya pada hal yang konyol, tidak mungkin untuk membedakan yang benar dari yang salah Ketika semua orang mempercayainya, itu tidak benar atau benar Tentu saja, agar makhluk-makhluk dupa di dunia urat naga hampa membentuk konsep yang mengakar dalam Perlu waktu untuk memadatkannya Untuk membuat seluruh alam surgawi nadi naga hampa mencapai titik di mana ia dapat dipalu menjadi senjata Itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat Alam surgawi nadi naga hampa sekarang sudah resmi Di masa depan, kamu hanya perlu menanamkan dupa dan aspirasi dari waktu ke waktu Menaruh jiwa hatimu, dan membimbing serta memperbaikinya Petik 2 titik 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 petik 2 Melihat makhluk-makhluk dupa yang tak terhitung jumlahnya yang kau rampok dariku dan aku rampok darimu di bumi abu-abu Sulang mengangguk puas Segera setelah itu, perhatiannya akhirnya jatuh ketiga latihan lainnya Mereka adalah transformasi kekaisaran dan bintang yang tenggelam, bulan darah, surga dan dunia bawah, dan mimpi mabuk Di antara mereka, transformasi kekaisaran dan bintang yang tenggelam adalah latihan pembentukan tubuh Setelah latihan, tubuh kaisar dapat menjadi seberat planet dan sangat kuat Jika latihan ini disertai dengan metode langit dan bumi, sutra fase kaisar tanpa awal itu akan cukup untuk berubah menjadi eksistensi tingkat planet Pada saat itu, menginjak bintang-bintang, meninju matahari dan bulan akan menjadi kenyataan Dunia bawah langit bulan darah adalah teknik rahasiaki dan darah yang eksplosif Dapat digunakan setelah menggunakan bab terakhir dunia rusak dari dunia manusia independen Untuk lebih meledakkan kekuatan kaisar dari tingkat atom Drunkendreams adalah teknik yang sama pentingnya dengan Neterward Dragon Vessels Karena ini adalah buku langka yang dapat melatih kekuatan spiritual kaisar agung Saya tidak akan mencoba kaisar Hua Chen Xing dan Blood Moon Sky and Underward Saya sudah lama menunggu teknik Drunkendreams Forever dan akhirnya saya bisa menggunakannya Cobalah sekarang sulang menarik napas dalam-dalam, menahan napas, dan melakukan Drunkendreams Masuki kondisi tetap, segera setelah itu, di lautan kesadaran yang kacau, kabut emas yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun menjadi pusaran Kabut mengembun di pusaran, berubah menjadi padat, dan berubah menjadi cermin yang pecah Itu, jenis yang menghancurkan cermin lengkap Ada puluhan ribu cermin yang terfragmentasi, besar dan kecil, dengan berbagai bentuk, mengambang di lautan pengetahuan Dan di setiap cermin yang pecah, ada sulang yang terpantul Tampaknya setiap cermin yang pecah telah menjadi dunia, dan sulang akan memasukinya untuk mengalami kehidupan yang lengkap dari kematian hingga kehidupan Namun, kesadaran utama sulang tidak berpartisipasi di dalamnya Sulang di permukaan cermin itu hanyalah ilusi yang diubah oleh kekuatan jiwa, termasuk semua yang ada di permukaan cermin itu palsu Bahkan permukaan cermin itu hanyalah penampakan Di bawah permukaan itu terdapat kekuatan roh jiwa yang terus bekerja Mereka mengandalkan lebih dari 3.000 aturan dao yang hampir sempurna yang telah dipahami sulang untuk Mengembangkan satu persatu dunia palsu, dan ditempa dalam prosesnya Namun, mimpi mabuk, ini sebenarnya dapat membantu orang lain melatih kekuatan mental mereka Cukup masukkan jiwa orang lain ke dalam lensa yang pecah, Anda dapat ditempa, dan bahkan memahami aturan sulang sebagai sumbernya Namun, jiwa yang dimasukkan harus benar-benar mengakhiri kehidupan pertama di dalamnya Dan tidak dapat keluar sampai sulang berhenti bekerja waktu berlalu dengan lambat Dalam sekejap, dua hari penuh berlalu Di dunia pengetahuan laut yang tak terbatas, tiba-tiba ada gelombang suara keras yang mengguncang bumi yang menyebar ke seluruh dunia Boom-boom-boom Tetapi saya melihat bahwa lensa pecah yang tak terhitung jumlahnya meledak satu persatu, berubah menjadi kabut emas tebal lagi Dibandingkan dengan sebelumnya, kabut emas saat ini jelas lebih kaya Apakah kamu sudah menyelesaikan latihannya? Sulang perlahan membuka matanya, kilatan cahaya menyala, buka untukku Sesaat, kekuatan mental sulang melonjak keluar seperti banjir, dan berguling menjauh Semakin banyak tempat yang jauh ditemukan Sepuluh ribu meter, ratusan juta meter, triliunan meter, triliunan meter Sebelumnya jangkauan deteksi batas kekuatan spiritual sulang adalah sepuluh triliun li Tetapi sekarang telah meningkat menjadi dua belas triliun li Meningkat seperlima Teknik ini cukup bagus, bahkan kekuatan mentalku dapat ditingkatkan hingga seperlima Jika ini dikultifasikan ke tingkat dasar oleh barang-barang biasa lainnya Bukankah mungkin untuk meningkatkan kekuatannya lebih dari sekali? Sayangnya, latihan ini hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat Jika tidak maka akan terlambat Petik 2. . . . Petik 2 Wajah sulang menunjukkan 7 poin kepuasan dan 3 poin penyesalan Segera, dia juga mengeluarkan beberapa latihan Yaitu, Daily Haotian 2 With a Redwood Condensation of Origin and Fate Reincarnation Eternal Green Art Dan, Taiksu Universe Dragon Art Dan, Wanhua Promise Nirvana Classics Chaotic Dark Eclipse Sekarang seni bela diri satu kunci telah mencapai level 40 Dan Anda dapat berlatih 9 latihan pada saat yang sama Sekarang, dengan tambahan Returning to the Pure and Returning to One Emperor Hanya ada 7 latihan, kurang 2 buku Sambil memikirkannya Sulang memilih 2 tipe tubuh tempaan dari latihan tingkat Kaisar yang disintesis Tidak peduli apapun tahapannya Anda tidak akan pernah salah dengan latihan Segera setelah itu Sulang meletakkan ke 9 latihan ini pada penjahat Wushu dan mulai berlatih 3 latihan tingkat tak bertuhan benar-benar bisa dipraktikan Sepertinya fungsi Melting Pot of 10,000 Magic Milikku jauh lebih kuat dari yang kukira Dan itu juga merupakan plug-in super Aku hanya tidak tahu apakah kekuatan yang ditampilkan setelah pelatihan selesai akan berkurang Lagi pula, aku tidak memiliki garis keturunan aneh itu Petik 2 titik 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 petik 2 Melihat penjahat Siwu yang sibuk, mata Sulang menunjukkan sedikit keterkejutan dan harapan Segera, pandangannya beralih ke penjahat yang sedang berkultivasi di sebelahnya Saya melihat bahwa kultivator itu ditutupi emas, dan aura samar-samar berputar di dalam Dua hari penuh Saya berlatih selama dua hari penuh dengan kecepatan kultivasi mendekati 3 triliun kali Basis kultivasi yang terkumpul seharusnya cukup untuk menyelesaikan 10 alam sebagai satu Sulang menarik napas dalam-dalam, dan segera mengeluarkan perintah tanpa basa-basi Sistem, segera nyalakan fungsi 10 alam sebagai satu Ding, basis perbaikan memakan waktu, dan saluran dunia sedang dibuka Perintah sistem sangat menyenangkan, karena kali ini benar-benar berhasil Hei, dunia batinku akhirnya akan terhubung Sulang tersenyum gembira, lalu, melihat dirinya sendiri dan memeriksa kemajuan saluran dunia Saya melihat basis kultivasi yang dikumpulkan oleh penjahat kultivasi dengan cepat menghilang Setiap dunia batin Sifang membentang 9 lorong yang indah, yang berasal dari dunia batin lainnya Pada akhirnya, batas dalam Sifang dihubungkan oleh 45 saluran dunia Setiap dunia dapat terhubung dan berkomunikasi dengan 9 dunia lainnya Ke-45 saluran dunia ini tampaknya telah membentuk jaringan meridian yang aneh di tubuh Sulang Terlepas dari jaringan meridian lain selain meridian fisik Semua yang mengalir di dalamnya adalah kekuatan dunia Tepatnya, itu adalah kekuatan surga dunia Alam semesta kehidupan Sulang belum memelihara jiwa Dan belum membentuk kekuatan manusia Namun, hari ini sudah dekat Dan dia telah menyusun rencana khusus untuk kekuatan manusia Dan loyoujing, catatan penciptaan istana kehidupan Del, semuanya adalah bagian dari rencana tersebut pada saat ini Batas-batas bagian dalam dari 10 arah saling terhubung satu sama lain Dan perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi dengan segera Setiap dunia telah disempurnakan dan dilembabkan oleh dunia lain Sambil mempertahankan karakteristiknya sendiri Misalnya, 5 organ internal sesuai dengan 5 elemen Ying huo, zensing, chen xing, qi ming, dan tai sui Setelah saling terhubung, kelima elemen tersebut terhubung Saling melengkapi, dan terus hidup tanpa henti Dan kekuatan dunia meningkat tajam Alam semesta kehidupan 5 elemen dan 2 alam semesta Atribut angin juga dipengaruhi oleh alam semesta dan tian Dan alam semesta terang dan gelap Menghasilkan matahari, bulan, siang, dan malam mereka sendiri Singkatnya, dengan pengecualian alam semesta dan tian Setiap alam semesta yang hidup mulai memiliki jejak atribut lain Berdasarkan satu atribut Dan kehidupan primitif yang dihasilkan di alam semesta kehidupan Mulai secara bertahap memiliki atribut lain Perubahan semacam ini jelas bukan sesuatu yang dapat dihasilkan Hanya dengan melemparkan harta atribut lain ke alam semesta kehidupan tertentu Jika Anda benar-benar melakukan itu Satu-satunya hasilnya adalah harta karun atribut lainnya berasimilasi dan ditelan Selain itu, alam semesta dan tian secara alami juga dipengaruhi oleh sembilan alam semesta kehidupan lainnya Sebagai atribut dasar, atribut lima elemen memiliki dampak terbesar Membawa lingkungan kultifasi seluruh planet bintang biru ke tingkat yang lebih tinggi Alam semesta terang dan gelap telah meningkatkan kekuatan matahari dan bulan Menjadikan atribut terang dan gelap bintang biru sama umumnya dengan atribut lima elemen Atribut, angin yang kuat membuat atmosfer bintang biru muncul di atmosfer bintang biru Dengan angin sembilan hari yang kuat, meneru siang dan malam Pada saat ini, bintang biru memiliki semua karakteristik dunia transcendent tingkat tinggi Kecuali wilayahnya yang kecil Bahkan dewasemu pun dapat berlatih di sini Misalnya, Yuzi yang sementara tinggal di bintang biru segera merasakan keuntungan bintang biru padanya Dunia telah berubah drastis Seluruh dunia tampaknya telah naik ke suatu tingkat dan masih berkembang pesat Delapan jalur reguler emas, kayu, air, api, tanah, dan cahaya, gelap dan angin, dan ratusan jalur reguler turunan telah menjadi lebih jelas Banyak dari mereka adalah aturan yang tidak dikenal yang tidak saya pahami Ya Tuhan, bagaimana sulang memahami aturan-aturan ini? Apa yang dia lakukan untuk membuat alam semesta hidupnya meningkat pesat? Mungkinkah dia telah menembus ke tingkat kaisar tertinggi? Memikirkan hal ini, Yuzi tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut kecilnya Matanya melebar Apa, saudara sulang berhasil mencapai tingkat tak bertuhan? Tidak, saudara sulang bukanlah seorang kaisar agung Bagaimana dia bisa berhasil mencapai tingkat tak bertuhan sekaligus? Uh, mungkin kekuatannya telah ditingkatkan Alam tidak memiliki banyak batasan pada saudara sulang Itu benar, sulang tidak bisa menggunakan akal sehat Petik 2 titik 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 petik 2 Cu siao bei, jiruk sue dan murong sian-sian juga sangat bersemangat Sulang telah menjadi lebih kuat, dan mereka secara alami sangat senang Pada saat ini, tiba-tiba ada getaran langit dan bumi lainnya Dan matahari serta bulan menjadi gelap Tampaknya ada gemuruh keras dari kedalaman alam semesta yang jauh Seperti menghancurkan gendang telinga orang-orang Segera setelah itu, penglihatan teratur yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit dan bumi pada saat yang sama Awan merah dan kabut ungu, api, es misterius, dan badai menderu dan permata Cacar jatuh ke tanah dan teratai emas bergegas, dan guntur berguncang selama sembilan hari Selain perubahan di planet ini, tepi alam semesta penuh dengan kekacauan Terus-menerus membuka ruang yang sama sekali baru Dan perubahan seperti itu muncul di sepuluh alam semesta kehidupan pada saat yang sama Dan ini belum semuanya, tepat ketika Cu siao bei dan yang lainnya terkejut Potongan-potongan tanah harta karun besar tiba-tiba muncul di langit bintang biru Di tengah-tengah penglihatan yang tak terhitung jumlahnya, itu tampak seperti pulau peri yang mengambang Segera setelah itu, tanah harta karun ini tiba-tiba menghilang, dan bumi mulai berguncang hebat Tidak, bukan hanya getaran, tetapi robekan Potongan-potongan benua terkoyak ngarai besar, dan potongan-potongan tanah harta karun tumbuh dari retakan seperti rebung Pemandangan ini tampaknya telah mengangkat segel langit dan bumi, membuat tanah zaman kuno melihat langit lagi Tetapi pada kenyataannya, rangkaian perubahan ini, tetapi sulang secara resmi menerobos Kaisar Agung Kemudian, dia meletakkan harta karun piala itu ke bintang biru, dan menggunakan Space Avenue untuk menanamkannya di tanah Selain bintang biru, sembilan alam semesta kehidupan lainnya juga mengantar masuk tempat harta karun mereka sendiri dengan atribut yang sesuai Sulang membunuh terlalu banyak orang kuat di Wushuanglo, Sekte Guangming, dan Klan Nengat, dan mengumpulkan terlalu banyak harta karun Kali ini, ia secara langsung meningkatkan luas permukaan bintang biru dan planet kehidupan lainnya hingga puluhan kali lipat Aura yang lebih padat mengalir keluar, dan beberapa tanaman, burung, dan binatang buas yang ada di planet kehidupan dipelihara oleh aura tersebut Membuka kebijaksanaan mereka dan menjadi iblis Kekuatan ini, alam Kaisar, akhirnya aku mencapainya, tidak mudah Di ruangan yang sunyi di Istana Kaisar pengejar jiwa, sulang perlahan menghela nafas lega, hatinya tergerak, panel atribut, panel properti Nama, sulang, ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level alam, satu Kaisar Agung Level serangan, hampir tidak ada level Dewa tak terhingga Level pertahanan, hampir tidak ada level Dewa tak terhingga Level senfa, hampir tidak ada level Dewa tak terhingga Level daya tahan, hampir tidak ada level Dewa tak terhingga Level roh, alam nirwana yang rusak Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas 10.000 hukum menjadi satu, tanpa nama Level Kaisar Agung, pendirian Fungsi sistem yang diaktifkan Fungsi latihan satu kunci Level 41 Fungsi seni bela diri satu kunci Level 39 Fungsi pengiriman klon Level 40 Fungsi perburuan harta karun satu kunci Level 40 Fungsi alkimia satu kunci Level 15 Fungsi pencampur satu kunci Level 15 Fungsi penyempurnaan satu kunci Level 15 Fungsi sintesis satu kunci Level 15 Fungsi pemberdayaan satu kunci Level 18 Fungsi peningkatan satu kunci Level 1 Fungsi Dekomposisi satu kunci Tanpa tingkat Atribut harian belum menembus level tak bertuhan Sepertinya celah antara Kaisar Agung dan level tak bertuhan benar-benar mengerikan Namun, sebelumnya aku juga mencapai batas penggunaan klon devoring dan semua misteri Sekarang setelah klon swallow dan teknik rahasia digunakan Kekuatan tempur dapat ditingkatkan 100% ke level tak bertuhan Terlebih lagi, tidak ada latihan pembentukan tubuh level Kaisar Agungku yang benar-benar berhasil Aku masih punya ruang untuk perbaikan Selanjutnya, selama level kultivasi mencukupi Kamu dapat mengandalkan teknik fusi jiwa tubuh jiwa ruang level dasar itu untuk menyelesaikan fusi jiwa tubuh dan ruang jiwa dan melangkah ke level tak bertuhan Petik 2 titik 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 petik 2 Sudut mulut sulang berkedut, memperlihatkan senyum tenang Sekarang semua pemain besar yang mengonsumsi basis kultivasi telah menghilang Dan basis kultivasinya akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan level kultivasi Dengan tingkat kultivasi saat ini mendekati 3 triliun kali Itu pasti akan dapat mengumpulkan cukup banyak keterampilan kultivasi segera Tak bertuhan, segera ada secerca harapan di mata sulang Bahkan jika Suan hendak berpindah tempat, dia terus mengirim klon untuk mencari Suan Wu yang hilang di masa yang bergejolak Tetapi pada saat ini, boom-boom-boom, sebuah ledakan sonic datang dari kejauhan Tetapi sebelum suara itu tiba, dua sosok muncul di udara di dekatnya Keduanya mengenakan jubah hitam dan tampak seperti pria parubaya dalam perubahan hidup Kedua orang ini tidak ada kelas dewa Sulang menatap kedua orang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba mengangkat alisnya dan membuka panel atribut mereka Tampilan ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil Keduanya bernama Ce Cheng Hua dan Zhong Nguen San Mereka bukan kelas tak bertuhan biasa, mereka semua adalah kelas tak bertuhan sandu Kuncinya adalah, orang yang datang memiliki urat nadi naga, dan itu persis sama dengan urat nadi naga Liang Xiao Fei Dan bahkan aura yang keluar dari tubuhnya 99% mirip Saudara Liang Xiao Fei, anggota empat laut naga dari era reinkarnasi terakhir Sudut mulut sulang berkedut, saya calai, saya baru saja menerobos ke tingkat Kaisar Agung Dan ada pembangkit tenaga listrik tak bertuhan yang serius datang ke pintu saya Apakah saya benar-benar bukan kepala suku? Dan sementara sulang mengamati dan mengeluh Ce Cheng Hua dan Zhong Nguen San juga menatap sulang dari atas ke bawah Sisik naga mengjulang di wajah mereka karena marah, yang cukup mengerikan Itu dia, dia membunuh saudara junior ketiga Zhong Nguen San menatap sulang, jejak abu mengambang di tangannya Itu adalah garis hidup setelah terbakar Adik ketiga junior, Ce Cheng Hua meraung dengan suara rendah Berani membunuh adik ketiga juniorku Suasana hatinya dalam perjalanan akhir-akhir ini sedikit tenang Tetapi ketika dia melihat sulang saat ini, matanya merah lagi dan amarahnya mendidih Tapi kemudian, jejak teraguan muncul kembali di hati Zhong Nguen San dan Ce Cheng Hua Karena fluktuasi basis kultivasi pemuda di depannya hanyalah seorang Kaisar Agung Meskipun auranya sangat kuat, dia telah mencapai tingkat tak terkalahkan di level kuasi tanpa dewa Tetapi pada level ini, mustahil untuk membunuh adik ketiga junior yang tidak bertuhan Liang Xiao Fei Bahkan jika Liang Xiao Fei belum terbangun, hanya menyadari mekanisme pertahanan tak bertuhan yang ditetapkan bukanlah mekanisme pertahanan kuasi tanpa Tuhan Ini sedikit aneh Aku khawatir itu adalah reinkarnasi atau kelahiran kembali monster tua dari era reinkarnasi lainnya Tapi bagaimanapun juga, dia adalah pembunuh yang membunuh adik ketiga, dan kita akan membalas dendam ini Setelah melakukan kontak mata dengan keraguan, Ce Cheng Hua dan Zhong Nguen San yang tertekan segera pergi, menghalangi sulang di tengah Mengapa kalian berdua datang ke sini? Sulang pura-pura tidak tahu, dia tidak ingin bertarung dengan dua sandu godless grade untuk saat ini Lagi pula, yang sebaliknya terlalu menakutkan Jika anda bisa bermain-main, itu adalah hasil terbaik Namun, ide sulang jelas akan gagal Mengapa anda datang? Datang untuk membalas dendam Ce Cheng Hua menyipitkan matanya dan bersinar dalam cahaya dingin Aku bertanya padamu, mengapa kamu membunuh adik ketigaku Liang Xiao Fei, kebencian apa yang dia miliki padamu Sebelum membunuh sulang, dia ingin mencari tahu apa yang terjadi Daripada membiarkan adik ketiga mati dengan tidak jelas, aku juga tidak ingin balas dendam ini menjadi tidak jelas Ham, ternyata itu untuk Liang Xiao Fei Sulang berpura-pura terkejut dan mencibir Ketika dia keluar, dia akan menghancurkanku Jika aku tidak membunuhnya, tunggu dia membunuhku Tidak buruk, kau seharusnya menunggu dia membunuhmu Mata Zhong Wensan merah darah, dan dia berteriak dengan marah Kualifikasi apa yang kau miliki untuk melawan Dasar bajingan, kau terkutuk Aduh, aduh, sangat sombong Sangat merajalela, sangat tidak masuk akal Sulang mengangkat alisnya dan berkata dengan sinis Lagi pula, kau sangat terbelakang, aku bisa membunuh Liang Xiao Fei Kau masih berbicara kepadaku tentang kualifikasi Ham, beri aku lebih sedikit waktu untuk berbicara Apa yang terjadi dengan adik ketigaku? Bagaimana kau bisa menyerang dan membunuhnya? Saya menyarankan Anda untuk merekrut dari tanah Sehingga ketika Anda mati, Anda bisa bahagia Kalau tidak saya akan membiarkan Anda hidup selamanya Tetapi Anda tidak bisa meminta kematian Ce Cheng Hua menatap Sulang Aura pembunuh yang mengerikan menyebar Dalam sekejap, dunia bergetar dengan radius 100 ribu tahun cahaya Dan kekosongan terkoyak Seolah-olah ada kengerian kelas dunia yang dipaksakan Aura yang agung dan luas itu Bahkan dengan kekuatan Sulang saat ini Terasa sangat dingin di sekujur tubuh Sandu Godless Great benar-benar terlalu kuat Dan pada level ini Celah antara alam kecil bahkan lebih mengerikan Sulang dipisahkan dari alam ini oleh tiga celah penuh Dan setiap celah sulit untuk dilintasi Katakan, apa yang terjadi dengan adik ketigaku? Orang yang membunuh adik ketigaku? Selain kamu, apakah ada yang membantumu? Zhong Wensan juga bertanya dengan galak Seluruh aura tubuhnya menekan ke bawah Dan ruang itu hancur setiap inci Seperti dinding yang lapuk Sulang terjepit di antara dua sandu Godless Great Hampir tergencet Namun dia masih tampak tenang dan tidak tergesa-gesa Seolah-olah hanya menghadapi dua pria paruh baya biasa Karena kamu ingin tahu Kalau begitu aku akan memberitahumu Sehingga kalian berdua juga bisa mengerti lebih jelas Sulang tersenyum tipis Dan perlahan berkata Ada kekuatan di East Wilderness bernama Wu Shuang Lo Tuan rumah Lin Fang adalah guru Liang Xiao Fei Mereka berdua memprovokasiku dan dibacok sampai mati olehku sendiri Mengerti Biarkan kami lebih mengerti Hahaha Apakah kamu gila? Mungkinkah kamu tidak memperhatikan nafas di dalam diri kami? Ham Kamu berani mengatakan bahwa kamu membunuh satu orang dengan satu pedang Dengan basis kultifasimu Kamu bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun dari adik laki-laki ketigaku Sekarang karena kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya Maka kami telah menangkapmu agar kamu tidak sebaik kematian Ngomong-ngomong Kami dapat menemukan bajingan tua yang membantumu Setelah mendengar kata-kata sulang Che Cheng Hua dan Zhong Wen San mencibir lagi dan lagi dengan aura pembunuh Kedua Bersaudara itu saling memandang Dan pada saat yang sama mengulurkan tangan besar mereka untuk menangkap mereka Gemuruh Jalan-jalan teratur yang tak terhitung jumlahnya membentuk sebuah penglihatan Bergulir ke arah sulang Sulang berdiri di bawah serangan dua kelas yang tidak bertuhan Seperti belalang sembah di depan roda raksasa Seekor semut di tengah banjir Haha Itu bahkan tidak menggunakan kekuatan memutar untuk berurusan denganku Bagaimana kamu meremehkanku Kalau begitu Biarkan kamu melihat kekuatanku Dan omong-omong Aku juga menguji diri sendiri sejauh mana keadaan batas dapat dicapai Sudut mulut sulang berkedut Pikirannya berkedip Dan teknik rahasia yang telah dia persiapkan secara diam-diam meledak seketika Telan klon Bintang-bintang berkumpul bersama Dunia batin sepuluh penjuru Dunia yang hancur Kaisar Hua Chen Xing Fasyang Tiandi Bulan darah Surga dan jiwa Dunia sudah mati Kunlun tidak terlihat Sisik tersembunyi memburu barat Yu Tian mematahkan pedang Membunuh Dalam sekejap Sulang menelan 38 klon Auranya melonjak dan menembus ke tingkat Erdogadles Segera Sepuluh penjuru alam semesta kehidupan yang terhubung bersama terbuka Dan kekuatan dunia semuanya bocor keluar Dunia yang hancur dan belenggu yang hancur Membuat napas Sulang naik lagi Segera setelah itu Kidan darah yang tak berujung meledak dari semua sel Sulang Dan semua kibawaan yang tersimpan di tubuhnya Dilepaskan sepenuhnya tanpa syarat Sejumlah besar metode rahasia peledak didesak Pedang yutian kelas Erdogadles bersiul Dan kekuatan puntir yang mengerikan mengembun Sebelum Sulang menekan alam Fondasi yang telah ia habiskan dengan basis kultivasi Yang tak terhitung jumlahnya untuk membangunnya pecah pada saat ini Dalam sekejap Kekuatan tempurnya sangat dekat dengan Sandu Godless Level Kecuali Dewa Sulang Ada juga empat puluh avatar yang menjelma dalam Sing Chuan Yun He Yang bergabung menjadi satu Meskipun avatar ini tidak memiliki dunia batin sepuluh persegi Perpaduan avatar tak bertuhan juga seperti dewa yang mengerikan Selain itu Avatar tak bertuhan ini juga memiliki dua prajurit tak bertuhan Heart Absolute Edge Sword dan Bright Sword yang begitu kuat hingga tak terbayangkan Pada saat ini Kekuatan magis C. Cheng Hua dan Zong Wen San semakin dekat Dan Sulang juga telah berubah dari belalan sembah di bawah roda raksasa Semut dalam banjir menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan Saat berikutnya Gemuruh Sulang tidak memiliki sedikitpun keraguan Menggunakan pembelajaran seumur hidupnya dan kultivasi seumur hidupnya sebagai gerakan yang kuat Dia menghancurkan serangan C. Cheng Hua dengan ganas Klon tak bertuhan juga mengenai serangan San Zong Wen San Selain itu Serangan dewa dan klon Sulang masih belum berkurang Dan mereka akan membunuh C. Cheng Hua dan Zong Wen San secara umum Apa? Liao ini tiba-tiba meledak menjadi serangan yang mendekati sandu Godless Great di kuasa Godless Great Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Petik 2 C. Cheng Hua dan Zong Wen San tercengang Tercengang dan tidak bisa mempercayai mata mereka Mereka telah melalui dua era reinkarnasi Tetapi mereka adalah bos yang mengerikan yang telah hidup selama miliaran Tapi itu sangat tidak dapat dipercaya Ini pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain untuk hal-hal yang tidak dapat dipercaya Tentu saja Neri berarti Neri Keduanya segera mulai bertahan Meskipun serangan Sulang tidak mencapai level sandu Godless Namun Cheng Hua dan Cheng Hua tidak berani menahan kendaraan penyerang semacam ini yang dekat dengan kelas sandu Godless Karena mengandung banyak kekuatan memutar Pada level Godless Ada lebih banyak distorsi daripada orang Lain, mereka berdua neri dengan kekuatan memutar yang mengalir masuk Dan mereka tidak dapat memikirkan mengapa Sulang dapat memadatkan begitu banyak kekuatan memutar Mungkin satu-satunya penjelasan adalah bahwa Sulang benar-benar bos super yang terlahir kembali C. Cheng Hua dan Zong Wen San tidak lagi memandang rendah Sulang Dan langsung menggunakan prajurit tertinggi mereka sendiri Zixiao Tian Xing Long, keluar Naga bintang langit Janji, keluar Namun Cahaya ungu dan cahaya putih terbang keluar dari tangan C. Cheng Hua dan Zong Wen San masing-masing Berubah menjadi naga langit ungu dan naga langit putih Ho asteris 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 ho ho Dua naga yang mengguncang langit datang Diikuti oleh Long Wei yang sangat agung Dan seluruh dunia tampaknya dipenuhi dengan Long Xiao Long Wei Kedua naga perkasa ilahi ini berkeliaran di seluruh dunia Seolah-olah langit dan bumi telah menjadi gelombang bagi mereka untuk berenang dengan bebas Dan alam semesta telah menjadi langit mereka yang membumbung tinggi Gelombang kekuatan yang berputar terus mengalir keluar Membatalkan semua serangan Sulang Erdu tidak memiliki prajurit dewa Dan ternyata itu adalah dua naga Sepertinya itu harus disempurnakan dari sisa-sisa naga Yang mengandung jiwa naga dan tubuh naga yang sebenarnya Dan itu jelas bukan palsu yang terlihat seperti naga Aku calai, kedua orang tua ini adalah naga Bagaimana mungkin Liang Xiao Fei tidak memiliki senjata yang begitu kuat Aku merasa seperti telah kehilangan miliaran yang tak terhitung jumlahnya Petik dua titik 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 petik dua Melihat naga ilahi yang melayang di antara langit dan bumi Membubung tinggi melalui kabut Dan menghancurkan kaisar gaussian dengan napasnya Sulang merasa sakit hati Tentu saja, Sulang tidak menggurui dan tertekan Serangan sebelumnya telah menguras seluruh tenaganya Meskipun ada matahari di dalam tubuhnya sebagai sumber energi Energi yang dipulihkan cukup untuk memungkinkannya bergerak bebas Dan tidak mungkin untuk melakukan serangan seperti itu lagi dan begitulah Tanpa serangan, Sulang segera berbalik dan berlari Namun, Che Cheng Hua, Zhong Wensan dan Shen Long mereka memotong jalan mereka ke arah lain Satu-satunya cara untuk pergi adalah turbulensi waktu Ingin melarikan diri Kami telah mengejarmu melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan membiarkanmu melarikan diri Petik dua titik 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 petik dua Melihat Sulang berbalik dan melarikan diri Che Cheng Hua dan Zhong Wensan langsung mengejarnya Pada saat ini Jie 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 Hari pedang itu ditempa ulang ketika ksatria kembali Ketika dewa saya kembali, itu akan menjadi dua kematianmu Avatar Sulang dari kelas tanpa dewa tersenyum Dan prajurit tanpa dewa di tangannya menghilang Dan kemudian seluruh tubuhnya meledak Ledakan, kekuatan yang sangat mengerikan menyapu dunia Dan berhasil menunda langkah kaki Che Cheng Hua dan Zhong Wensan Dalam waktu kurang dari satu mili detik Sosok Sulang telah menghilang ke dalam aliran waktu yang bergejolak Sialan Mata Zhong Wensan hampir terbelah Dan dia menggertakkan giginya Berani melarikan diri ke dalam pergolakan waktu Kejar Setelah mengatakan itu Zhong Wensan ingin mengejar Tunggu, kakak kedua Aku menunggu rentang hidup yang pendek Jadi aku tidak bisa memakainya dengan mudah Che Cheng Hua menghentikan Zhong Wensan Meskipun monster tua itu bereinkarnasi Tetapi rentang hidupnya jelas tidak lama Dia tidak akan bisa bertahan lama di dalamnya Ya, aku sangat bingung Zhong Wensan menepuk dahinya dengan keras Anjing itu tidak ingin mati dalam pergolakan waktu Dia pasti akan segera keluar Tidak buruk Kamu seharusnya juga menemukan bahwa alam kultifasinya Hanya setingkat kaisar kuasi agung Aku khawatir dia tidak bisa bertahan Seharipun di waktu yang bergejolak Mungkin dia memiliki lebih dari rentang hidup itu Tetapi tidak peduli berapa lama dia tidak melebihi lima hari Jika dia tidak ingin mati Dia pasti akan keluar Che Cheng Hua mencibir dan menganalisa lagi dan lagi Kita hanya perlu mengatur formasi intersepsi Di sepanjang perbatasan Desolation Timur Dan menunggu kelinci Hahaha Mendengar ini Zhong Wensan tertawa lama Seperti yang diharapkan dari saudaraku Oke, lakukan saja Segera setelah itu Keduanya segera mulai bergerak Satu menuju ke utara dan yang lainnya menuju ke selatan Di mana mereka melewati formasi Formasi ini tidak terlalu kuat Tetapi sangat tajam Dan berita akan dikirim begitu mereka dihancurkan Dan setiap beberapa jarak Keduanya akan meninggalkan formasi teleportasi Sehingga mereka dapat tiba tepat waktu Dan membunuh Sulang Namun Che Cheng Hua dan Zhong Wensan tidak pernah memikirkannya Begitu Sulang memasuki aliran waktu yang bergejolak Dan meninggalkan pandangan mereka berdua Dia sudah pergi melalui penggantian klon Dan alasan mengapa dia ingin membuat pertunjukan seperti itu Sepenuhnya karena Sulang ingin menggiring Che Cheng Hua Dengan hidungnya seperti seekor sapi Pada saat ini Che Cheng Hua dan Zhong Wensan benar-benar tertipu Mereka digantung di perbatasan Dan mereka bersiap dengan sepenuh hati Untuk mencegat Sulang di waktu yang bergejolak Huh Ketika kekuatanku meningkat Aku akan membunuh kalian berdua sapi Dua prajurit Kaisar Shenlong Aku sangat langka Menyebalkan dan menyebalkan gelombang Sulang berdiri di puncak gunung Yang berjarak puluhan juta tahun cahaya Dari perbatasan Eastern Wilderness Menjilati bibirnya sambil mencibir Segera Sistem Mulai perburuan harta karun satu klik Pergi Awasi kedua orang tua itu untukku Dengan pikiran Sulang Lalat terbang berburu harta karun Yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar Muncul tidak jauh dari perbatasan Eastern Desolation Dan dengan cepat mengintai ke berbagai tempat Dengan cara ini Jejak Cecheng Hua dan Zhong Wensan Dapat dipahami dengan lebih baik Tidak ada yang tersisa untuk dilakukan selanjutnya Basis kultivasi yang harus ditingkatkan juga telah ditingkatkan Dan sekarang basis kultivasi tidak cukup Bahan-bahannya juga tidak cukup Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan prajurit Tak bertuhan benar-benar terlalu banyak Untungnya Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan Bagian-bagian tingkat perih dari senjata superhumanoid Tidak perlu terlalu canggih Dan itu sudah cukup untuk saat ini Petik 2 titik 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 petik 2 Sambil mendesah karena kemiskinannya lagi Sulang mengeluarkan istana kaisar pengejar jiwa Dan berlari ke ruangan yang sunyi Untuk menyempurnakan bagian-bagiannya Dan tepat ketika Cecheng Hua dan Zhong Wensan Memasang jaring untuk mencegat Sulang Tetapi Sulang melarikan diri dengan nyaman Terima kasih telah menonton